Halo Assalamualaikum teman-teman semua Di video kali ini aku bikin roti sarang lebah Bagi yang belum menonton selamat menonton ya Jangan lupa dukungan subscribe nya juga ya teman-teman Dan bagi yang sudah tau videoku Bantu juga subscribe dan share nya ya teman-teman Ini roti sarang lebah ini benar-benar recommended banget ya Dan resep yang aku share juga ini benar-benar asli ya teman-teman Sesuai apa yang aku bikin Oke kita simak videonya sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya ada tepung pro tinggi Kemudian ada satu butir telur Ada susu cair atau pakai air biasa juga bisa ya Kemudian ada gula pasir, ada garam, ada margarin, ada susu bubuk Untuk lebih lengkapnya aku tulis aja ya teman-teman Kali ini aku bikinnya gak pakai mixer ya teman-teman Aku ngadonnya manual pakai tangan Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman Jangan di skip-skip ya Biar teman-teman tau step by step nya ya Semua bahannya aku campur semuanya Aku masukin dalam satu wadah Kecuali margarinnya ya teman-teman Untuk margarinnya nanti kalau pas sudah tercampur semua jadi satu Baru margarinnya kita campurin Untuk telurnya kita kocok lepas aja Seperti ini kita masukin Kemudian kita juga masukin susu cairnya Kita aduk-aduk pakai sendok Setelah tercampur rata kita transfer ke meja kerja Ini adunannya sudah tercampur semua ya teman-teman Kita masukin margarinnya Kemudian kita ulenin Kita ulenin aja Seperti ini Ini jangan takut teman-teman Jangan takut kelembekan Ini kalau sudah kalis Dia akan gak nempel sendiri ya di tangannya Ini awalnya lengket banget Tapi nanti kalau sudah mulai kalis Sedikit-sedikit Dia tidak akan menempel di tangan Bagi teman-teman yang gak punya mixer Atau yang belum punya mixer Ini jadi gak ada alasan buat bikin roti itu Gak ada alat ya Tanpa mixer juga bisa Kita bikin roti Nah ini adonannya Tuh sedikit demi sedikit ya Ini sudah mulai gak nempel di tangan Tapi ini belum kalis ya teman-teman Tuh Ini belum kalis Kalau masih seperti ini Ini belum kalis Tanda kalis itu Kalau sudah tidak menempel di tangan Itu berarti sudah kalis ya teman-teman Di video-video sebelumnya Dan sampai saat ini Yang aku share itu Benar-benar resep yang aku pakai Buat pesananku ya teman-teman Jadi jangan khawatir Takut dibohongin Ini benar-benar yang aku pakai Setiap kali ada pesanan Kalau masih seperti ini Ini belum kalis ya teman-teman Ini masih menempel Nah videonya Aku cepetin aja ya teman-teman Ini sudah mulai kalis Tapi belum kalis sempurna Kalau ngadon roti pakai tangan Ini benar-benar harus ekstra tenaganya ya Harus mau capek Nah ini sudah mulai kalis Tapi aku terus ngadon Terus ngulen Kita nanti lihat teksturnya seperti apa Ini aku mau mulai tipiskan Mau lihat teksturnya Apakah sudah benar-benar kalis Kalau kalis itu Kalau dihiniin itu Enggak pecah ya teman-teman Kalau sudah lentur Berarti itu tandanya kalis Ini sedikit lagi Karena masih bisa sobek Bagi teman-teman yang belum subscribe Bantu subscribe ya Bantu like juga ya Jangan lupa di share Biar saya lebih bersemangat lagi Bikin video-video selanjutnya ya Teman-teman Nah ini sudah cukup ya Ini sudah mulai lembut Adonannya Ini aku bagi-bagi Kita timbang Ini 16 gram ya teman-teman Sampai jumpa Setelah selesai ditimbang Ini ada selai coklat dan wijen Untuk taburan Isiannya aku pakai selai coklat ya Teman-teman Ini aku pakai loyang 22 Itu ya teman-teman caranya Ambil adonan Kemudian kita pipihkan Kita isi selai coklat Kemudian cubit-cubit bagian bawahnya Kita lakukan semua sampai selesai Selesai ya Kemudian setelah selesai semua Kita bentuk seperti ini Kita profing selama 1 jam Kurang lebih ya teman-teman Kita tutup Rotinya Kita tunggu kurang lebih 1 jam Karena suhu di rumahku hangat Jadi ini hanya 45 menit Kemudian kita oles Ini bisa pakai air biasa Atau pakai susu cair juga bisa ya teman-teman Terselah teman-teman aja Yang penting ini kita oles Biar lembab ya Biar tidak kering saat di oven Setelah selesai dioles pakai air Kita taburin dengan bijen Ini opsional aja ya teman-teman Barangkali ada teman-teman Nggak suka juga Nggak dipakai juga Nggak apa-apa Nggak pakai taburan bijen Kemudian setelah selesai Kita kasih bijen Kita oven Selama kurang lebih 20 menit Di suhu 180 Bantu Bantu Kita oles-oles pakai margarin Biar permukaan rotinya tidak kering ya teman-teman Biar terlihat lebih cantik rotinya Lebih glowing, lebih kinclong Ini cantik banget ya roti sarang lebahnya teman-teman Ini patut dicoba ya teman-teman Ini juga bisa jadi recommended sebagai ide jualan Wow cantik banget ya teman-teman Tuh udah kelihatan ini benar-benar moist banget rotinya Ini wangi banget ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang pengen bikin sendiri di rumah Ini bisa kok ya Pakai oven tangkering juga bisa ya teman-teman Sesuaikan aja Itu kalau pakai oven tangkering Itu apinya harus besar Tapi tidak terlalu besar banget ya teman-teman Sedang cenderung kebesar Itu aku tunjukin video yang pakai oven tangkering Itu aku bikin waktu di rumah ibu aku ya teman-teman Dan tidak pakai taburan wijen Sama itu juga selesai kita oven Langsung dioles pakai margarin ya teman-teman Biar kinclong Ini aku mau cobain ya teman-teman Karena dari tadi aku gak tahan Yang nahan godaan moistnya si roti ini Benar-benar ini lembut banget teman-teman Tuh teman-teman Lihat teksturnya Ini berserat Lembut banget ya Udah kelihatan Ini empuk banget rotinya Coba aku lihat Dalamnya Ini dalamnya enak banget Tuh lihat rotinya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak teman-teman Aku sobek lagi ini Tuh lihat teman-teman Tekstur rotinya Ini benar-benar harus patut dicoba ya teman-teman Ini enak banget rotinya Tuh coklatnya juga enak banget ini Bagi yang suka video ini Silahkan like Bagi yang belum subscribe Bantu subscribe ya Sekiranya video ini bermanfaat Silahkan di share ya teman-teman Biar saya Lebih bersemangat lagi Untuk bikin video-video selanjutnya Terima kasih Daaah Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax